Ada seseorang nih yang sempat diberitakan dekat dengan Juppe, Julia Perez, yaitu Diego Muhammad atau Diego Michel yang menjalin hubungan dengan adik dari Juppe. Nah loh, seperti apa ceritanya? Setelah Diego Michel sempat diberitakan dekat dengan Julia Perez, kemarin pemain timna sepak bola Indonesia ini terlihat bersama dengan adik penyanyi yang akrab di sapa Juppe itu. Ditemui di sebuah kesempatan, rupanya pria kelahiran Belanda ini sedang menjalin hubungan spesial dengan Della Perez. Lalu apa yang membuat keduanya saling tertarik satu sama lain? Masalah dia selalu ada buat aku, itu makanya aku suka sama dia, seperti itu baik aja. Perhatian. Kan aku dekat sama keluarga semua, terus sama Della juga, senang, ini cantik, senang. Kalau aku di Jakarta, aku kontak dia, kasih tau aku di Jakarta, yuk, kita ketemu jalan-jalan. Pernah dikecewakan oleh pemain sepak bola dalam hubungan asmaranya, membuat Juppe sedikit menjaga diri. Dan kini mengetahui sang adik memiliki hubungan spesial dengan Diego, lantas kenapa Juppe justru mempercayakan sang adik pada Diego. Komentarnya dia, apa, kenapa dia percaya sama Diego, karena ya Diego tuh sosok yang orang yang bisa dipercaya. Kayak misalnya aku, kayak aku kenapa-kenapa, dia tuh selalu ada buat keluarga aku. Kayak kita lagi dengan masalah keluarga, dia selalu ada, selalu ngebantu. Makanya kakak aku percaya, sama-sama aku. Kakak Julia, dia sakit kan, dia ke Singapura. Terus dia tanya kakak aku, dia minta aku jaga. Dia lah, teman-teman dia harus sejur, jaga. Meski Dela Perez sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya Aldi Kasyura, namun hal itu tidak menurutkan niat Diego untuk semakin mendekatkan diri dengan ibu dua anak ini. Lalu apakah ini merupakan pertanda, jika keduanya akan melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius? Tante dong, lantuk-lantuk. Jawabannya. Lom, waktu itu pernah ajak ke jalan anak aku, satu-dua. Oh, baik, setuju tuh. Oh, setuju. Dibilang Diego, kamu paling baik di dunia. Oh, terima kasih. Well, kita tunggu saja berita baik dari keduanya ya, good people. Sampai dulu, aku selesai jangan ketawa-ketawa. Iya, sabar dulu kan maksudnya kan. Nunggu waktu yang tepat. Karena mereka saat ini kan belum bilang mereka pacaran, tapi memang saling menjaga, ya kan. Mungkin sahabat, teman dekat, dan sebagainya. Kalau saat ini kan Dela, Dela-nya lagi proses berpisah sama suaminya. Nanti mungkin kalau udah selesai semuanya, masa idah juga kan, tapi ya harus dijalani, sebagainya. Mungkin kalau memang mereka jodoh, kenapa enggak, ya kan. Pokoknya yang paling penting adalah tidak menyakiti siapapun. Itu yang paling penting, ya. Iya, dan siap-siap nih buat Dela, kalau misalnya nantipun iya, kita berdoa dengan baik, ya. Harus siap-siap ntar ke Tenggarung, Kalimantan. Karena kan Diego Muhammad mainnya di Mitra Kukar. Iya, iya. Jauh, tapi enggak apa-apa. Tenang aja, ya. Kan dulu belum, belum sampai situ. Nanti di teman-teman, temenan dulu, temenan. Nanti di teman-teman.